Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin cemilan dari singkong dan pisang Ini bisa untuk itu jualan ya bunda Disini udah saya siapkan 6 buah pisang kepok yang sudah matang Lalu untuk singkongnya Saya gunakan 500 gram Singkong parut tanpa diperas ya Biar padinya itu gak hilang Lalu ini ada 200 gram kelapa parut Kelapanya gak terlalu tua juga Gak terlalu mudah Lalu gula pasir 150 gram 1 bungkus vanili Dan sedikit garam Kita bikin adonan singkongnya terlebih dahulu Ini mudah banget cukup kita campur aja Singkong Kelapa Garam Gula 1 saset vanili Semua bahan kita jadikan satu Terus kita campur Sampai tercampur dengan baik Ini untuk manis udah pas Karena pisangnya juga Pisang manis ya Pisang buah yang sudah matang Jadi pisangnya manis Ini adonan setelah tercampur Saya bagi tiga ya bunda Maaf ini tadi videonya ternyata terputus Lalu ini yang satu bagian Sudah saya tambahkan ke warna merah Lalu satu bagian lagi kita tambahkan warna hijau Kita campur yang hijau Kita menggunakan hijau muda Kita campur merah Lalu yang satu bagian lagi kita tambahkan warna kuning Lalu yang satu bagian ini kita kasih warna kuning Kita campur lagi Sampai merata kembali Setelah semuanya siap Selanjutnya kita siapkan pisangnya Selanjutnya kita kupas pisangnya dulu Lalu kita siapkan daun pisang Ini daun pisang udah saya layukan ya Daun pisang saya olesi sedikit aja Dengan minyak Tidak perlu tebel-tebel Tipis aja Lalu kita ambil terlebih dahulu Untuk adonan yang hijau Kita taruh adonan yang kuning Di tengahnya Seperti ini Untuk pembatas ya Yang kuning ini Lalu adonan yang merah Lakukan hal yang sama Selanjutnya setelah itu Susun pisang Yang sudah kita kupas Nah setelah itu gulung Gulung perlahan Bisa diangkat Diterangkupkan seperti ini Kurang lebih seperti ini ya Ini sudah menyatu Dari semua sisi Sisi pinggir bisa dirapikan Terus kita gulung lagi Kita akan cing Dengan tusuk Liddi Nah seperti ini Bisa kita sisihkan Nah setelah terbungkus semua Selanjutnya kita kekus Oh ya bunda Ini kita mendapatkan Tujuh ya Ini tadi saya tambahkan Satu buah pisang lagi Jadi hasilnya sangat banyak Kita mendapatkan Tujuh Lungkus Nah ini ulan singkong Dan pisangnya tadi Sudah matang Selanjutnya Bisa kita sisihkan Setelah dingin Baru kita Buka Dan bisa dipotong-potong Nah ini bunda Kue singkong Dan Pisangnya Sudah saya keluarkan Dari Daun pisangnya ya Cantik ya Warnanya Variasi warnanya Cantik Selanjutnya Bisa kita potong Nah seperti ini Nah Setelah dipotong Seperti ini Ini sebagian saja Yang saya Potong ya Lalu disini Sudah saya siapkan juga Pelapa kering Dan Mika Kita ambil Satu potong Kita lumri Pinggirnya Seperti ini saja Pinggirnya saja Biar Pisangnya Tetap Matang Nah seperti ini Bisa kita sisihkan Di Mika Saya ambil lagi Satu potong lagi Kita lumri lagi Seperti ini Nah ini langsung Nempel ya Kalau bunda Tidak ada kelapa Kering Juga bisa Pakai kelapa Basah Nah seperti ini Cantik sekali kan Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like Dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih